Intro Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS SD Plus Indoglobal Mandiri telah rampung digelar pada 12 hingga 13 Juli kemarin. Kegiatan MPLS ini bertujuan untuk mengenalkan siswa didik baru terhadap lingkungan sekolah, fasilitas, sarana-prasarana, metode kurikulum, guru, serta tenaga pendidik yang berada di lingkungan SD Plus IGN. Kepala SD Plus Indoglobal Mandiri Mardiah mengatakan, selama pelaksanaan MPLS siswa didik bersama orang tua dilakukan secara daring. Ia mengatakan, selama dalam masa pandemi, sekolah daring menjadi pilihan utama. Mardiah menjelaskan meski digelar melalui aplikasi Zoom Meeting, pelaksanaan MPLS 2021 tidak menemui kendala. Pada tahun ini, sesuai dengan instruksi dari Kemendik Putristek, siswa didik akan dibagi menjadi 4 kelas dengan total siswa baru mencapai 102 siswa. Ia berharap meski pembelajaran tatap muka belum juga digelar, pihak sekolah tetap memberikan pendidikan terbaik bagi siswa didik. Harapan saya selaku kepala SD Plus IGN, semoga para siswa-siswi, peserta didik yang baru, khususnya yang baru bergabung yaitu kelas 1, tetap semangat untuk menjalani proses pembelajaran walaupun kita lakukan secara daring untuk sementara ini. Semuanya demi untuk menjaga kesehatan dan keselamatan kita di masa pandemi COVID-19 ini. Mari sambut tahun ajaran baru dengan semangat yang tinggi untuk meraih impian kalian. Tim Liputan IGN TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!